Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya lagi di channel Doli Indra hari ini kita akan membahas topik tentang sistem operasi berikut ini kita awali dengan jenis-jenis sistem operasi berdasarkan jumlah pengguna dan programnya yang terdiri dari 4 yang pertama adalah single user single tasking artinya disini satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu yang kedua adalah multi user single tasking artinya disini satu komputer dapat digunakan oleh banyak user namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program saja yang ketiga adalah single user multitasking artinya disini satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu dan yang keempat adalah multi user multitasking artinya disini satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu berikut ini adalah komponen utama dari sistem operasi yang terdiri dari kernel, file, dan user interface kernel disini merupakan suatu kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer kernel disini terdiri dari 4 kategori pertama monolithic kernel yang kedua micro kernel yang ketiga hybrid kernel dan yang keempat exo kernel berikutnya pile disini merupakan pile-pile yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi berikutnya user interface disini merupakan suatu sistem operasi yang memiliki karakteristik interface yang menjadi interaksi antara user dengan komputer yang terdiri dari dua yaitu CLI atau command line interpreter dan GUI atau graphical user interface nah berikut ini bagaimana cara sistem operasi bekerja pada saat awal komputer dinyalakan maka program bootstrap atau program awal akan dijalankan yang disimpan di dalam hardware kemudian program bootstrap ini ini akan mencari kernel dan memuatnya ke dalam memori kemudian saat kernel ini dijalankan mulai menyediakan layanan ke sistem dan penggunaannya sorry dan penggunanya nah berikut ini adalah Hadoop apa itu Hadoop? adalah sebuah framework software open source yang digunakan untuk pemrosesan terdistribusi dari kumpulan data besar atau big data dalam sistem yang telah di klaster berisi komponen perangkat keras sederhana dan berbiaya rendah Hadoop ini dirancang untuk meneskalakan dari satu sistem ke klaster yang berisi ribuan node komputasi serta Hadoop ini dirancang untuk berjalan di sistem operasi Linux berikutnya adalah 3 komponen pada Hadoop yang pertama adalah sistem pile terdistribusi yang mengelola data dan pile di seluruh node komputasi terdistribusi yang kedua adalah kerangka kerja YARN atau Yet Another Resource Negotiator yang mengelola sumber daya dalam klaster serta menjadwalkan tugas pada node dalam klaster yang ketiga adalah sistem map reduce yang memungkinkan pemrosesan data secara paralel di seluruh node dalam klaster berikut ini adalah operasi sistem operasi disini ada 3 bagian yang pertama adalah multiprogramming dan multitasking dalam sistem multiprogramming sistem operasi hanya beralih ke dan menjalankan proses lain ketika proses itu menunggu CPU atau prosesor beralih ke proses yang lain dan seterusnya dalam sistem multiprogram program yang sedang dieksekusi disebut dengan proses sementara multitasking disini adalah perpanjangan logis dari multiprogramming dalam sistem multitasking CPU atau prosesor menjalankan beberapa proses dengan beralih di antaranya tetapi peralihan sering terjadi memberikan waktu respon yang cepat kepada si pengguna berikutnya yang kedua adalah dual mode dan multimode disini dual mode merupakan dua mode terpisah yaitu mode pengguna dan mode kernel atau mode supervisor mode sistem atau mode hak istimewa atau favorite mode sebuah bit ditambahkan ke perangkat keras komputer untuk menunjukkan mode saat ini misalnya disini kernel itu dilogikakan dengan 0 atau pengguna dilogikakan dengan 1 dengan mode bit ini kita dapat membedakan antara tugas yang dijalankan atas nama sistem operasi dan tugas yang dijalankan atas nama si pengguna sementara operasi multimode atau mode ganda menyediakan sarana untuk melindungi sistem operasi dari pengguna yang salah misalnya disini perangkat keras memungkinkan instruksi yang diistimewakan atau favorite instruction untuk dijalankan hanya dalam mode kernel jika suatu usaha dilakukan untuk mengeksekusi instruksi yang diistimewakan tersebut dalam mode pengguna maka perangkat keras tidak menjalankan instruksi melainkan memberlakukannya sebagai ilegal dan menjebaknya atau melakukan trap ke sistem operasi operasi multimode ini mendukung konsep virtualisasi yang ketiga adalah timer dalam sistem operasi tidak mengizinkan program pengguna untuk terjebak dalam loop yang tak terbatas atau gagal memanggil layanan sistem dan tidak pernah mengembalikan kontrol ke sistem operasi untuk mencapai hal ini maka diperlukan suatu pengatur waktu dalam hal ini adalah timer jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah bagaimana sistem operasi berupaya agar CPU atau prosesor selalu dalam keadaan sibuk dan prosesor tidak boleh terlalu lama dia itulah inti dari sistem operasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati